Ibu mau bikin adonan ya? Gue mau ya bu Aku mau coba ya bu Betul Bu ini daunnya udah jadi nih bu Kita tinggal bentuk-bentuk aja ya bu yang masukin ya Terus ini adonannya boleh dibuka nggak bu? Boleh Ya ibu nggak tau Udah cukup belum nih bu? Udah Udah cukup ya? Kita bikinin ya Gimana nih bu? Kok pancinya Kenapa ibu pancinya kayak satu doang gini? Kenapa nggak banyak bu sekalian? Belum itu itu Belum itu Belum apa bu? Belum A Itu beli Oh ibu belum punya panci ya bu? Kita susun Langsung ya bu aja di sekalian masak Jadi kalo kayak gini ibu harus satu-satu ya bu Matang Terus masukin lagi Masukin lagi Kayak gitu ya bu Kita ngekukus kue moho itu nggak semuanya masuk Mesti lima kali kukusan atau lima kali ngangkat, nurunin Karena panci yang ibu punya itu kecil banget Nggak muat untuk naro semua kue moho Ayo neng Berangkat Ya Kue moho Kue moho Alhamdulillah nariz nih bu Makasih ya ibu ya Makasih ade Dadah Yang beli lebih cantik nih ibu Gak nyampe beberapa jam itu udah abis moho nya Mungkin kayak Apa aku yang emang jago jualannya Atau emang Gua moho nya ibu emang enak juga sih Emang enak banget juga Jadi Kita sama-sama ngebantu dan akhirnya moho nya cepet abis Nies Mau kemana Nies? Mau ke tempe Oh abis beli tempe Bu Saya pergi jajan sama Anies Bentar boleh ya bu ya Gapapa ya Iya Boleh ya bu ya Saya jajan sebentar sama Anies ke pasar Ibu pulang aja ya Iya Makasih ya ibu ya Aku berjalan sama Anies menuju pasar Sambil aku ceritain maksud dan tujuan aku Kenapa sih aku ngajak Anies ke pasar Udah mau ke sini mau jajan apa kak? Sebenarnya aku gak mau jajan Sebenarnya aku mau beliin bapak ibu sesuatu Nah aku ngajak Anies kesini Supaya Anies yang milihin kira-kira bapak sama umum butuhnya apa Gitu Nies maksudnya Aku ikutin kegiatan bapak aku capek banget Ngambil jagung, jual ayam, tiba-tiba Aku juga apa aja dikerjain Iya Terus bapak tuh kok masih bisa sih nyempetin diri bapak Mau jadi ketua RT Dan kalo udah tau Ketua RT tuh dari kapan sih pak? Bapak dari tahun 2010 2010? Sampai sekarang? Sampai sekarang Berarti udah 9 tahunan ya pak? 9 tahun ya Bapak Kenapa bapak mau merelakan diri bapak nih untuk mengabdi itu Alasannya ada gak sih pak? Kenapa sih mau jadi ketua RT terus? Iya Itu alasan pertama nanya neng Begini ya Jadi Dulu kan bapak bukan aparat desa ya Biasa Biasa di masyarakat Alasan bapak mau jadi RT tuh begini neng Lalu kan namanya juga orang kecil ya Sampai di bapak gitu Kan dulu mah disini ada banyak lah Ada yang kurang itu Misalnya ada yang main kemalaman ya Perempuan gitu ya Jadi Ada yang suka Ya kurang Kurang baik lah Misalnya Jadi bapak itu kan kalo melarang Kalo bukan apa-apa mah Jadi gak susah neng Tapi Alhamdulillah Sekarang bapak dipercaya di RT itu Kalo melarang orang yang Apa Melakukan misalnya Kemahsiatan lah segala macem Ya Alhamdulillah sekarang ditanggapin neng Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Halo Mau siap-siap ngaji ya Iya Yuk yuk duduk yuk Masya Allah bapak tuh Bener-bener punya hati yang bener-bener mulia Bapak tuh ngerelain diri dia 24 jam Untuk menerima Keluh kesah warga Ngebantu warga Membangun lingkungan sekitar Menjadi lingkungan yang Sehat Bersih Memang diri doi sama Tuhan Malam ini adalah hari terakhir aku Bersama anak-anak dan bersama bapak dan ibu dan keluarga Aku mempersiapkan beberapa barang yang mau kasih ke anak-anak sekitar warganya bapak Siapa yang mau hadiah angka tangan Tuhan Siapa yang mau hadiah angka tangan Tuhan Dan aku mau dengan buku dan alat tulis ini Mereka semakin tambah semangat belajarnya Keinginan mereka untuk mengetahui hal baru Menulis, membaca semakin besar Aku pengen hal ini benar-benar berarti banget buat mereka Terima kasih. Terima kasih, ibu ya. Udah mau direpotin sama saya. Bapak juga. Pak, ibu. Saya punya sesuatu buat bapak, ibu. Pak, ibu. Saya beliin nih, ibu. Langsung. Iya, ibu ya. Semoga berguna apa di sini ya, ibu ya. Iya, ibu. Saya juga punya sesuatu lagi nih, pak, ibu. Pak, disimpen ya, pak. Siapa tahu nanti berguna buat bapak. Iya, makasih. Iya, bapak. Maaf ya, saya merepotin banget di sini. Udah cuma bisa ngasih kayak gini. Selama empat hari aku tinggal di rumah ibu sama bapak, aku banyak banget lewat pelajaran. Pelajaran utama yang paling aku dapat adalah bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, mau kita punya pendapatan yang kecil atau besar, itu akan diberkahi sama Allah. Selain bersyukur, aku juga semakin menambah diri aku untuk menjadi orang yang lebih bekerja keras. Aku dapat pelajaran yang benar-benar besar banget yang bakal aku bawa pulang ke rumah dan bakal aku tanemin ke dalam diri aku. Aku belajar bahwa rumah itu bukan seberapa banyak kamu bangun, seberapa banyak jumlah yang kamu keluarin untuk membangun rumah, untuk membeli semen, membeli genteng, membeli peralatan atau perabotan rumah yang mahal, bukan tentang itu. Rumah itu di mana kamu bisa menggabungkan kedua orang tua kamu, saudara-saudara kamu, dan memberikan kehangatan, kenyamanan, ketenangan di dalam lingkungan keluarga tersebut. Itulah yang dinamakan rumah. Terima kasih telah menonton!